Halo guys, Assalamualaikum By the way, hari ini cukup hektik Karena aku belum masak nih, ini udah jam 3 Udah jam 3 sore Dan aku berencana mau bikin Nasi kebuli Sesuai judulnya, aku mau percobaan nih temen-temen Bikin nasi kebuli Apakah akan berhasil atau enggak Percobaan pertama kali Kalian penasaran kan? Seperti apa hasilnya dan Resepnya seperti apa aja Cara masaknya kayak gimana juga Kalian ikutin terus videonya Ikutin aku Temenin aku, belajar masak Masih kebuli Nah, jadi ini dia temen-temen Bahan-bahan yang udah aku persiapkan Semuanya Ini pokoknya Nggak usah aku sebutin satu-satu lah ya Aku bakal cantumin di description box Atau di video ini Rincian resepnya oke Berapa-berapa gram Dan ukuran dan takarannya Aku pasti akan catat di video Atau di deskripsi ya Kalian tonton aja videonya Jadi ini semua bahannya ya temen-temen Tuh Dari mulai daging By the way ini aku dagingnya Pakai daging yang banyak lemaknya gitu Karena aku suka banget lemak Biar gurih-gurih gimana gitu temen-temen Dan yang berbeda dari nasi kebuli yang asli Ini aku pakai mentega ya temen-temen Harusnya ini tuh pakai minyak samin Kalian tahu minyak samin yang padat itu Kayak disebutnya apa Ghi Ya namanya Ghi Aku ganti pakai mentega aja Nah ini tuh namanya tuh Daun salam koja Atau daun kari Temen-temen Biasanya sih Kalau orang-orang tuh Pada pakenya Salam daun kari yang asli Karena aku nggak ada Jadi aku pakai yang keren Kayak gini Merknya ini ya temen-temen Buat kalian yang bingung nyari Cari aja di supermarket Ada kok Oke Nah jadi Ini semua bahan-bahannya Ini ada bunga lawang Kalian tahu bunga lawang Seperti ini bentuknya temen-temen Dan ada cengkeh juga Kalau untuk jumlah dan takarannya Nanti pasti aku catat di video Atau di description box ya Rinciannya Rincian takarannya Ada cengkeh juga Dan ini jintennya Tuh Aku akan perlihatkan satu-satu dulu Karena nanti kalian kalau baca resep Akan bingungin yang mana jinten Yang mana Kayu manis Ini kayu manis Tuh Oke Kita mulai masak Temen-temen Dan Ini aku kebetulan Bahan beras Beras kayak gini Pake beras biasa juga bisa Oke Ya temen-temen Ya temen-temen sesuai judulnya ya Takutnya kalian bingung Ini daging sapi ya temen-temen Tapi kalau nasi kebul yang asli itu Kan sekebanyakan pake domba ya Yang original itu Tapi aku pake daging sapi Nah kalau di Arab Atau di timur tengah gitu Mereka Nggak potong kecil-kecil Dagingnya Mereka geluntungin aja gitu Gede kayak gini Tapi aku bakal iris Sesuai selera ya temen-temen Aku pengen irisnya Agak kecil-kecil gitu Biar enak aja gitu Makannya Ukurannya kira-kira Segini ya temen-temen Ini cukup Alat juga sih Nih Segede gini Nih Ini udah dipotong Lalu kita rebus ya Hal yang pertama kita lakukan Adalah merebus daging Tapi buat kalian Yang nggak mau ngerebus dagingnya Langsung aja dicampur Sama bumbu yang nanti Akan digoreng Bisa Tapi aku pengen Gini aja Pengen direbus aja Biar empuknya sempurna Guys Sorry ya Kalau misalkan Suaranya terganggu Dengan suara Ngeguruh di luar Itu karena hujan ya Temen-temen Maaf jadinya Kalau suaranya nggak jelas Jadi untuk langkah yang selanjutnya Aku bakal blender ini Jahe Aku bakal blender jahenya Dan Bawang merah Dan bawang putih Serta bawang bombay Nah tomatnya Nah tomatnya juga Ini kan di blender juga Tapi dipisah ya guys Kalau tomat Nggak disatuin sama bawang Jadi yang disatuin Cuma ini aja Bawang merah Bawang putih Bawang bombay Dan jahe Oke Nah temen-temen Jadi ini udah aku Blender Di ini bawang merah Bawang putih Bawang bombay Sama jahe Dan yang ini Aku blender tomat aja Nih udah kita blender Saatnya kita Haluskan bumbu yang ini Ini Jinten Kita haluskan juga Tapi aku bakal Misasi Aku bakal ulek aja Kalau yang lainnya Ini dicempung aja Nah temen-temen Jadi ini aku Karena nggak ada Kapulaga yang hijau Jadinya aku pakai Kapulaga yang Lokal aja Yang kayak gini Ini aku nggak tau ya Bisa dihalusin Atau nggak sih Kalau nggak bisa dihalusin Mungkin aku akan Coba dingin aja sih Utuah aja Untuk taburan diatasnya Kita ulek ini jintennya Sampai halus Langkah selanjutnya Ini aku bakal Kukus beras basmati Dapat nyuci ya Temen-temen Aku cuci Satu kali aja Dan langsung Aku kukus Ini dikukus Sampai aron Sampai Kalau bahasa Sundanya Gigih guys Sampai gigih Selanjutnya Temen-temen Ini dagingnya Udah aku rebus Dan udah empuk Dengan sempurna Airnya nggak akan Aku buang Air kaldu sapinya Ini bakal aku Jadiin Untuk Kuah nanti ya Kuah Nasi kebulinya Selanjutnya Temen-temen Ini aku bakal Masukin menteganya Jadi Pas numis Bumbunya itu Pakai mentega Ya temen-temen Dan Campuran minyak Minyak Cukup Cukup Sedikit aja Karena dari Ini Dari Bawangnya Juga udah Mengandung minyak Tadi pas aku blender Ya Kita tumis Ini Sampai wangi Biarkan panas Dulu Nah Baru kita Masukin Bawangnya Dulu ya Temen-temen Jangan dicampur Sama yang tomat Nanti tomat Di tahap selanjutnya Kita masukin Ini kita Kumis Sampai Wangunya Sampai Si bumbunya Misah Sama Minyak Kalau benar-benar Matang Ya temen-temen Kalau udah matang Kayak gini Kita masukin Tomatnya Dan Kita goreng Topatnya Sampai matang Mudah-mudahan Berhasil ya guys Karena ini kan aku Ngejakin kalian Belajar bareng Bikin nasi kebuli Judulnya Aku Lihat resep Di youtube Sih temen-temen Lihat juga Di resepnya Sep apa ya Kemudian aku lupa Nanti bakal aku Campungin ya Kalian masak apa Guys Di rumah Ya beginilah Kegiatan aku Temen-temen Kalau di rumah itu ya Gak ngapa-ngapain Segala di Hayal Bikin apa ya Bikin apa ya Jadi ya Seperti ini lah guys Ini aku masih Aduk-aduk terus Tomat sama Bawangnya Nah setelah itu Ini kita masukin Bumbu yang Paling Dominan dari Nasi kebuli itu sendiri Nah Ini namanya Salam koja Atau daun Kari ya temen-temen Kita masukin Dan ini Bubuk yang tadi Udah aku ulak itu Kita masukin semua ya Temen-temen Kita masukin Ketumbarnya juga Ini ketumbarnya Nanti takarannya Pasti aku Cantumin Oke Ini aku masukinnya Dikira-kira aja Cukup Kita aduk Uf 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 Masya Allah Kaldu jamur Masuk Pastinya Kaldu sapi Karena ini aku bikin Nasi kebuli sapi Masuk Aduk Sampai matang Selanjutnya Masukin Cabai hijau Ini dipotong Atau enggak juga Sesuai selera ya Selanjutnya Tadi kalian liatkan Di video awal Aku Ada Kok ada susu SGM ya Karena adanya Susu SGM guys Oke Ini aku Seduh di 100 ml air Dan Satu Satu saset ini Santan Aku masukin Kita masukin Susu Selanjutnya Santan Diaduk Ini udah Mateng Atau Tanek ya Pari basa Sundanya Teman-teman Selanjutnya Kita masukkan Daging Kita aduk Diamkan beberapa saat Biar meresap Nah Setelah mateng Gini Kita masukin Air kaldu Ini agak putih Karena Ini ya guys Bekas susu Wadahnya Sayang aja Itu Kalau enggak Diiniin kan Jangan dulu semua ya Teman-teman Ini 500 ml airnya Aku kurangin 100 Takut kebanyakan Diaduk Oke Yap Ini udah selesai guys Nah teman-teman Jadi ini kan udah mateng nih Udah selesai Tahap yang terakhir Soal perbumbuannya Ini aku angkat dulu Dagingnya Ya Dagingnya tuh Jadi dipisah ya Teman-teman Aku angkat Kita pisahin Dari kuahnya Kita pisah Karena nanti ini Bakal digoreng ya Dagingnya Pas plating Nah teman-teman Ini nasinya Udah jadi aron ya Tuh Kayak gini Cukup keras gini Setelah aron kayak gini Kita masukin Kedalam kuahnya Kayak gini teman-teman Kita masukin semua Oke Selesai Nah kalau udah kayak gini Kita aduk Sampai merata Nah Udah selesai teman-teman Ya udah seperti ini Nah kalau udah kayak gini Jangan di menjalain kompor ya Cukup ditutup aja Nah setelah ditutup Tunggu beberapa menit Sampai nasinya tuh Sama airnya mekar Dan airnya habis Pokoknya jadi mekar gitu kan Kalau mekar berasnya Otomatis airnya akan menyusut kan Teman-teman Kita diamkan dulu Beberapa saat Ini teman-teman Daging yang udah aku angkat ya Selanjutnya Kita goreng Digorengnya Secukupnya aja ya Sesuai porsi Keluarga besar kalian Karena aku juga Cuman berdua Jadi porsinya Secukupnya Jadi sisanya ini Bisa kita simpan di kulkas Teman-teman Kita goreng Sampai matang Alhamdulillah teman-teman Aku masak Sampai gak kerasa Ini udah azan maghrib Nah setelah didiamkan Jadinya Nasinya kayak gini Udah Mekar Dan Tanak ya guys Tuh Setelah itu Nasinya Yang dapet Didiamkan tadi Ini kita masukin Kesini Lalu kita kukus Oke teman-teman Yap Kita masukin Perlahan Kedalam ini Akunya gak apa-apa ya Guys Separuh Kita kukus Semuanya Guys Jadi tahap Yang terakhir Ini kita masukin Kismisnya Pas mau dikukus ya Biar matang Biar matang sempurna Kita masukin Kismisnya Kedalam nasi Kita aduk Kita kukus Sampai bener-bener matang Sampai bener-bener matang Tara Tara guys Kalian bisa lihat Betapa cantiknya Nasi kebuli ini Wah Nasi kebulinya Udah matang Teman-teman Ini nasi kebuli Sapi Tara Hari ini Alhamdulillah Akhirnya Selesai juga Masaknya Dan Aku bakal Mukbang sama suami aku Dan bakal Review ini Rasanya enak apa enggak Oke Sampai Untuk video mukbang Nasi kebuli sapinya Akan aku upload besok Jangan lupa nonton ya Teman-teman Dan ditunggu update-an terbarunya Oke teman-teman Makasih yang udah nonton Video masak aku kali ini Jangan lupa praktekin di rumah ya Semoga kalian suka Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye